Di episode sebelumnya... Eh, 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 Andavi terjadi bisik-bisik di sini. Dari tadi, Kak. Dari tadi. Di tembak kabar, Kak Jo sampaikan kalau peraturan adalah saat diskusi akan langsung diskualifikasi, Kak Jo. Perjalanan Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Udayana sebelum final tes ruasaan kebangsaan season 3. Babak 16 besar Universitas Muhammadiyah Cirebon melawan Universitas Andalas. Pemenang dari pertandingan antara Andalas dan Muhammadiyah Cirebon adalah... Muhammadiyah Cirebon! Universitas Udayana melawan Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut yang bukan merupakan tas merek lokal adalah... Matin, matin. Pemenang antara Udayana dan UNY adalah... Udayana! Babak 8 besar Universitas Muhammadiyah Cirebon melawan Politeknik Negeri Jakarta. UMC? 10. 10? 11. 11. 11? Oh, ini kayak... Gue kira mereka berani kayak 20 gitu kan? 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. Mulai serem nih, mulai serem. Dengan skor yang lumayan jauh. Skor 13-5. UMC! Universitas Udayana lawan Universitas Indonesia. Kak Jo, mohon kita bisa banding juga. Oh boleh. Kita setuju dengan Kak Angel, kenapa? Pemenang antara pertandingan UI lawan Udayana adalah... Udayana! Udayana! Babak semifinal, Universitas Muhammadiyah Cirebon melawan Binus Malang. Klaster kalian hilang, mereka dapet satu klaster pemenangnya adalah Muhammadiyah Cirebon. Universitas Udayana melawan Universitas Syahkwala. Ya, Kevin. Sorry Kak Jo, izin masuk juga. Waktu itu kita ingat waktu di babak 16 besar saat tebak tokoh. Eh tebak gambar, sorry. Di tebak gambar Kak Jo sampaikan kalau peraturannya adalah saat diskusi akan langsung diskualifikasi Kak Jo. Seperti itu pertimbangan dari kami. Dan saya menambahkan lagi, tadi waktu saya masih ada di state boleh dicek, mereka juga ngobrol. Makanya tadi mau ngomong sebenarnya cuman emang ditahan sama temen saya udah-udah nanti aja gitu. Mungkin bisa dicek kalau misalkan masih kurang. Kemenangan terbesar di TWK Udayana. Dan inilah babak akhir perjuangan finalis tes ruasan kebangsaan season 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon melawan Universitas Udayana. Pemenangnya adalah tim politikus muda. Siapakah yang akan menjadi penerus sebagai juara di tes ruasan kebangsaan season 3? Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovialda Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Guys, selamat datang di final TWK. Udayana lawan Muhammadiyah Cirebon. Ada yang berbeda di final kali ini. Ya kalian tentunya udah kenal lah finalis kita ya. Tapi kita juga ada penonton. Boleh sorot penonton kita dulu? Yang di depan itu ada duta TWK. Boleh di sorot tuh? Duta TWK yang paling depan. Berlima. Di belakangnya ada peserta-peserta TWK season 3. Jadi, beberapa soal dari TWK season 3 ini dibantu dan dibuat oleh duta TWK kita. Nah, tepat tangan saya lagi dong untuk duta TWK. Oke guys, terima kasih. Karena soal-soal kalian ini, acara ini makin berwarna. Nah, soal-soal mereka itu pastinya diolah oleh The Ultimate Creative, Angel. Angel! Kak Jo, kita harus minta Angel berdiri karena Angel pake kebaya khusus untuk hari ini. Oh boleh, Angel tuh jarang berdiri loh. Angel boleh berdiri. Wow! Andovi juga mau berdiri kali? Sudah pasti. Oke, silahkan Andovi berdiri. Komentator kita Ando Vidal Lopez. Terima kasih. Dan yang terakhir. Dia adalah juara 2 TWK season 1. Ini fun fact loh, ketika program ini baru dilahirkan, dia sampai final. Jadi dia juara 2 TWK season 1. Dia adalah komedian. Dia adalah rakyat Indonesia yang baik. Taat bayar pajak. Sekarang udah sering pake Scarlett. Dan juga manusia yang baik, Aldo! Dan tentunya alasan kenapa kalian semua nonton episode ini, finalis kita. Tepuk tangan lu dong untuk finalis kita. Kalian sudah memperkenalkan diri berkali-kali ya. Tetapi siapa tahu ada orang baru pertama kali nonton TWK. Gue minta kalian memperkenalkan diri sekali lagi ke penontonnya. Dimulai dari Udayana. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya dan Kak Jo juga. Kami masih sama, squad kita dari Universitas Udayana. Bersama 2 rekan preman saya. Dan juga saya sendiri, Arek. Dan sebelah saya ada Ricardo. Dan juga yang terakhir ada Kevin. Kita dari fakultas yang sama. Program studi yang sama. Yaitu dari FISIP dan juga program studi ilmu politik. Kami dari angkatan 21 Kak Jo. Semester 4. Semester 4. Jadi 3 anak politik sampai final TWK. Masuk akal. Tepuk tangan lu dong. Let's go. Let's go, let's go. Arek di kado Kevin Kak Jo. My favorite. Mereka bertiga telah membrake atau memecahkan kutukan Ando Vidal Lopez. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Muhammadiyah Cirebon. Hai Kak Jo. Halo. Boleh kalian memperkenalkan sekali lagi ke penonton-penonton TWK? Boleh banget loh. Kalau kemarin-kemarin kita udah pakai bahasa Cirebon yang halus, yang kromo gitu. Kita mau pakai bahasa sehari-harinya yang biasa dipakai oleh anak-anak Cirebon. Anak-anak Cirebon. Kalau biasa yang kromo sekarang yang ngoko gitu. Oh. Pribenje Noxerli. Kenalan dikit sih karo yang Cirebon. Ningkene, anak Noxerli. Sebelah tengen, anak... Kacunghagi. Sebelah kiwe, anak... Naktresnya... Cirebon. J. Lah ya kak. Ia J. Nice. Kalian ngerti mereka tadi ngomong apa? Nggak. Itu dia. Gue juga gak ngerti masalahnya. Jadi boleh ada translitan apa tuh? Boleh. Tadi aku nanya. Pribenje Noxerli gimana sih Mbak Cirebon gitu. Terus. Oh kenalan dulu yuk sama orang Cirebon gitu. Dengan saya Mbak Cirebon. Sebelah kanan saya. Mas Hagi, sebelah diri. Tapi ada kata kacung nih gue denger. Iya, kacung itu lumas. Kacung anak laki-laki. Terus abis dia bilang dia Hagi, balik lagi ke Tresna. Tresna bilang? No, anak perempuan. Anak perempuan. Abis itu ada bagian paling terakhir. Cirebon J. Nah kalau Cirebon kan biasanya iya J atau iya tah gitu. Itu kalimat penekanan untuk masyarakat di Cirebon. Oke. Cirebon J. Mantap. Kalian dari fakultas apa semester berapa? Visip, ilmu komunikasi semester 4. Visip lawan Visip. Oke ada persiapan khusus untuk final? Ada dong. Kita kebetulan ada gel-gel yang tadi juga lupa kayaknya. Oh ada gel-gel juga? Iya. Silahkan. Untuk penyemangat di final hari ini. Untuk penyemangat di final hari ini. Oke yuk. 1, 2, 3. UMC, UMC. Mendingan kalah aja. Udah ya nak. Udah ya nak. Udah ya nak. Udah pasti udah di juara. Pantun. Kita lanjut dengan Pantun. Jalan ketemu Jati Kuning. Cakep. Cakep. Berada di kebun Mangjaja. Cakep. UMC kan udah pernah lihat Unut bertanding. Cakep. Gak mau pulang aja. Mungkin ada balasan Pantun. Sudah pulang. Kami rasa gak perlu Kak Jo. Karena belum ada permainan yang diputar. Oh. 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 Mereka tuh otaknya merek. In the game. In the game. Mereka tuh fokus in the game ya. Diplomatis. Ilkom. 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 Kebetulan punya 50 Pantun cadangan sih Kak. Coba kita denger yang nomor 36. Saya mau denger. Kebetulan lupa. Tapi Kak Jo. Ya. Sesuai janji kalau masuk final. Aduh itu dia. Kincin sudah menambah. Boleh boleh. Boleh tunjukin Finn. Kamera lu mana. Jadi. Ini kan cincin menang. Ini untuk semifinal. Ini 16 besar. 16 besar. 8 besar. 8 besar. Semifinal. Semifinal. Ini buat final. Wow. Dan Kak Jo. Kita juga ada tambahan. Apa? Karena kemarin kita semifinal lawan Siakwala. Dan kita menang. Dan akhirnya kita mendapatkan pin-pin ini. Oleh-oleh dari Aceh. Apresiasi buat teman-teman. Apresiasi buat teman-teman. Wow. Thank you. Thank you. Respect. Respect. Mau langsung mulai aja gak guys? Langsung dong. Langsung ya. Karena kalian tahu kan. Yang menang ini. Akan mendapatkan beasiswa dari Scarlett. Thank you Scarlett. Makasih. Jadi langsung aja. Tapi sebelum kita mulai. Kita akan. Main sebuah permainan tradisional. Yang tentunya akan ditentukan. Oleh. Roda Keberuntungan. Lempar Pantung. Lempar Pantung. Mereka. Hagi itu. Hagi can see the future. Dia kayak gue tahu. Gue harus mantun nanti. Jadi gue ngapain mantun sekarang. Gila Hagi ini kacau. Wow. Tempatan untuk Hagi. Tapi Kaju. Tapi Kaju. Hagi juga terlihat seperti agak panik sebenernya. Gak. Gak. Hagi itu di semifinal. Ingat loh. Pemilihan provinsi dia itu. Yang memenangkan pertandingannya. Ya. Ya. Kalian ingat kan Hagi di semifinal. Sinting. Hagi itu sinting banget di semifinal. Pemilihan tiga provinsi terakhir dia itu. Itu yang memenangkan. Kalau dia pilih salah satu aja. Mereka gak menang. Over. Oke. Siapa mau yang lempar pantun terlebih dahulu. Siapa yang lempar pantun silahkan. Boleh. Udah ya duluan. Boleh. Udah ya duluan. Oke. Siap. Kemedan beli Bika Ambon. Cakep. Ulangnya lewat Jambi. Cakep. Cakep. Hai Muhammadiyah Cirebon. Yang menang dan juara di TWK Season 3. Pasti Sementon Bali. Gokeng. Wah. Perginya ke Bali malah beli Bika Ambon. Ush. Cakep. Hai Bali. Ayo main ke Cirebon. Wah. 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 Anufi biasa kan pantun tuh gak ada sambungan ya. Ini disambung. Disambung. Ini dijawab. Ini kayak rap battle Eminem di 8 mile. Bener-bener. Ini next level. Ini next level. Oke guys. Di final ini. Sebenernya yang menang games ini ada sebuah advantage. Sebuah keuntungan. Untuk 2 pertanyaan pertama. Dia akan memilih untuk diri sendiri. Dan juga memilih provinsi untuk lawan. Oh. Oh. Setelah itu. Juga kita ubah dikit. Kalian gak pernah pilih provinsi untuk tim sendiri. Kalian pilih provinsi untuk tim lawan. Oh. Selamat datang di final TWK. Wow. Jok. Wow. Jadi apapun strategi yang kalian miliki di. Ya sebelum pertandingan ini lupakan semuanya ya. Wow. Ini plot twist sih Kak Jo. Plot twist. Ini plot twist banget. Master plot twist TWK. Jadi kita tentukan dulu. Karena sekarang audience kita rame ya. Kita tentukan dengan tepuk tangan ya. Untuk Udayana. Untuk UMC. Oke. Jadi alurnya akan. UMC pilih satu provinsi untuk. Universitas sendiri. Lalu kalian akan pilih satu provinsi untuk Udayana. Setelah itu. Udayana akan pilih satu provinsi untuk UMC. UMC. Abis itu UMC untuk Udayana. Sampai pertanyaannya habis ya. Siap. Siap. Kalian akan selalu pilih lawan. Tapi karena kalian menang. Games pertama. Kalian bisa pilih satu untuk diri sendiri. Sudah siap? Siap. Siap. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Babak Waktu Indonesia. Belajar. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Keseluruhan pertandingan. Tim tersebut akan mendapatkan poin. Sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau. Atau klaster tertentu. Hingga akhir pertandingan. Akan mendapatkan tambahan 2 poin. Untuk Pulau Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Papua. Serta klaster Maluku. Dan Sunda kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera. Anda akan mendapatkan tambahan 3 poin. UMC. Satu provinsi. Untuk tim kalian sendiri. Kembali ke Jawa Tengah. Cirebon kan Jawa Barat? Kan kita tetanggaan. Kedara. Kita lebih ke Jawa daripada ke Sunda. Oh. Oke. Itu sebuah statement. Itu sebuah statement. Itu sebuah statement. Menarik sekali. Oke. Pertanyaan untuk Jawa Tengah. Adalah. Penyanyi legendaris yang lahir di Surakarta. dan dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Adalah. A. Didi Kempot. B. Ebit GAD. C. Krisya. D. Roma Irama. A. Didi Kempot. Kita cek. Apakah A? UMC silahkan pilih satu provinsi untuk Udayana. Bengkulu. Kenapa Bengkulu? Pengen aja. Pengen aja. Pengen aja. Oke. Pertanyaan untuk Bengkulu. Adalah. Kerupuk Tuiri. Merupakan salah satu jajanan milenial khas Bengkulu. Yang terbuat dari olahan limbah. A. Sirip Ikan. B. Tulang Ikan. C. Sisik Ikan. D. Kepala Ikan. Ajo. A. Kita menjawab Sisik Ikan. Sisik Ikan. C. Kita cek. Kita lempar. UMC. Tulang. Tulang Ikan. Kenapa Tulang? Tulang mana bisa diolah? Tuiri. Tulang. Logika aja. Depannya sama-sama T. Logika yang agak jauh sebenarnya. Tulang. Tuiri. Kita cek. Logika Tulang dan Tuiri. Mereka ini kerja juga ya. Masuk akal. Masuk akal. Logika tidak. Sekarang berarti Udayana pilih satu provinsi untuk UMC. Kita pilih NTT buat mereka, Nusa Tenggara Timur. NTT. Pertanyaannya adalah. Pemikiran dasar terkait Pancasila rupanya hasil dari perenungan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, ketika diasingkan selama 4 tahun di ND. Soekarno memperoleh gagasan tentang Pancasila dan mendapatkan idenya dari 5 cabang pohon. A. Mangga, B. Beringin, C. Sukun, D. Jambu. Jambu, D. D. Jambu. Berikan,Menu, Dilempar ke udayana. Kita pilih C. Sukun. Ikardo nih orang bhajawa ntt ya? Iya. ND deket lah sama bhajawa? Dekat, Kak Jo. ND tuh deket sama bhajawa? Sebelahnya gak ada 2 setengah jam lah kalo gak pake mobil. Benar. Jadi semoga kamu gak salah ya di pertanyaan ini? Siap. Coba kita cek apakah C. Sukun. Wow. Wow, Kak Jo, komentatornya ini sadar, ini Ricardo dan Universitas Udayana, ini pinter, strategi mereka tuh sangat pintar. Mereka tau Ricardo orang NTT, mereka tau mereka lempar, wah itu keren sih. Pinter, udah ngasih. Lempar, dikelawan, berharap mereka gak bisa jawab, nanti mereka yang jawab. Waduh disepil. Gak apa-apa komentator. Kespil ya, strategi kespil. Udah final, udah final. Berarti sekarang UMC silahkan satu provinsi untuk Udayana. Aceh. Aceh. Pertanyaannya adalah, kudapan unik Aceh dari pulau Simele, bernama Memek. Yang secara bahasa memiliki arti, A mengunyah, B memasak atau menanak, C memanaskan, D menyeruput. Bernama M-E-M-E-K. Pembacaannya kalau misalnya di Aceh itu adalah memek gitu. Oke Gajok, kita jawab B memasak atau menanak. Oke, coba kita cek. Dilempar ke UMC. C memanaskan. C memanaskan. M-E-M-E-K. Ya. Apa luar dalam kita. Kali sekali lah, Aldo dapet satu poin ya. Satu poin. Biasanya salah loh, Do. Pilih untuk mereka, sekarang kalian pilih untuk mereka. Karena kita dari Udayana, kita coba tantang mereka buat pilih Bali. Kita pilih Bali, Kajok. Pertanyaannya adalah, kain poleng sangat menarik. Karena kerap kita lihat terpasang pada halal yang dianggap sakral. Kain berwarna hitam dan putih ini menyimbolkan. A, catur sebagai permainan dewa-dewi Hindu kuno. B, dua hal yang berbeda di dunia. C, hanya ada dua warna dulu di dunia ini. D, dewa dan dewi. Bismillah. Dua hal yang berbeda di dunia. B, dua hal yang berbeda di dunia. B, dua hal yang berbeda di dunia. Gak tau keliatan dari kalian atau engga. Tapi mereka ini komunikasi sign language. Kalian gak liat? Gak liat, kita gak liat disini. Jadi ini, mereka tuh suka gini. Oh wow. Tresna yang selalu ngasih simbol. Komunikasi non formal. Bener. Ilmu komunikasi. Wow, oke. Soalnya tadi di atas meja ditanya. Kan biasanya, biasanya hagi gini nih. Ya keliatan dong. Keliatan ya bener. Jadi gini. Sekarang di bawah kalian komunikasi. Wow, itu yang kalian gunakan kalau kalian lagi mau UAS ya. Oh, bisa dong. Kan SI. SI UAS ya. UMC 1 untuk Udayana. Jambi. Kita kan jalan-jalan ke Jambi bareng. Wow. Oh iya. Itu ada Duta Jambi. Itu ada Duta Jambi. Mantap. Coba kita cek pertanyaannya. Nama gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang ada di Provinsi Jambi adalah... A. Gunung Dempo. B. Gunung Kerinci. C. Gunung Kayo. D. Gunung Jambe. Kak Jo, kita coba jawab Gunung Kerinci. B. Gunung Kerinci. Udayana satu provinsi untuk UMC. Oke Kak Jo. Kita bakal memilih Provinsi Maluku Utara untuk UMC. Maluku Utara. Pertanyaannya adalah... Kepulauan Widi merupakan salah satu gugusan kepulauan yang terletak di Provinsi Maluku Utara. Pulau ini sempat menjadi perbincangan hangat beberapa waktu yang lalu. Karena sempat di titik-titik-titik di situs asing. A. Diklaim. B. Dilelang. C. Dibeli. D. Dihilangkan. Jangan salah lihat tuh komunikasinya jangan salah tuh. Oke. Aman. Bismillah. B. Dilelang. Kita coba cek. B. Dilelang. Wow. Sekarang sudah ada tujuh provinsi yang dimainkan di bawah pertama. Berarti pertanyaan terakhir. UMC silahkan pilih satu untuk Udayana. Gorontalo. Gorontalo. Pertanyaannya adalah... Jika umumnya aplikasi Gojek menawarkan motor dan mobil sebagai moda transportasi utamanya. Di Gorontalo, aplikasi Gojek juga menawarkan moda transportasi lain. Yaitu... A. Bajai. Nih kalian juga ada... Kalian juga ada ilmu komunikasi juga nih. Ada ga juga. Kita hanya belajar banyak dari ini. Bajar banyak dari ini. Cepet belajar. Cepet belajar. Cepet belajar. Sekarang mereka gini-gini loh. Jadi itu time bro. A. Bajai. B. Bentor. C. Bemo. D. Beca. Eh... kita pilih... B. Bentor. B. Bentor. B. Bentor. Kita sudah sampai di akhir babak pertama final TWK Season 3. Dan skornya adalah 4 untuk UMC dan 3 untuk Udayana. Sengit. Sangat sengit. Sengit. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Kalau begitu, kita masuk ke babak kedua TWK. Babak Waktu Indonesia Tau. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini. Yaitu tunggal, majemut, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. UMC 2 provinsi. Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Udayana 2 provinsi. Kak Jo, kita pilih Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Baik. Pertanyaan pertama adalah sebutkan 5 negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Langsung jawab. Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Filipina. Kita cek terlebih dahulu. Oke, Kak Jo. Ya. Setelah diskusi panjang lebar dengan Pemret. Memang ini hal yang sangat unik. Karena pada faktanya, kalau gitu kenapa nggak Papua Nugini juga berbatasan laut dengan Indonesia? Emang secara definisi Papua Nugini tidak berbatasan laut dengan Indonesia? Karena emang garis pantainya tidak ketemu dengan, hanya ketemu dengan garis sisi kirinya. Kang Zain silahkan. Oke wow, turun Pemret Narasi loh. Tepuk tangan lu untuk Pemret Narasi. Timor Leste itu berbatasan laut dan darat sekaligus. Berbatasan darat dengan provinsi NTT. Dan ada garis pantai yang juga berbatasan dengan provinsi yang lain. Sebelah timurnya, Timor Leste kan masih ada Papua, masih ada Maluku. Itu yang tidak dimiliki oleh Papua Nugini kan. Tidak ada garis pantainya yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Timor Leste itu berbatasan laut dan darat sekaligus. Oke, Timor Leste-nya benar. Satu lagi dia bilang Malaysia. Malaysia kan berbatasan darat. Apakah Malaysia juga berbatasan laut? Kalau secara definisi Timor Leste iya, berarti Malaysia iya dong? Iya. Karena Malaysia kan juga selat Malaka. Iya. Iya. Dua poin untuk UMC. Dari kalian pilih apa ya? Jatim dan DIY. Kalau kita lihat mapnya, Jawa setengahnya di kalian ya. Silahkan pilih dua provinsi UMC. DKI dan Jabar. DKI dan Jabar. Udayana dua provinsi. Banten, Sulawesi Utara. Langsung mau dihadang ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan tiga menteri di sepanjang era Kementerian Jokowi. Yang pertama Menkom Info, Pak Johnny G. Plate. Kemudian ada Julia Dibatubara, Mensos. Ada Sandiago Uno, Kementerian Pariswarta. Oke, itu pilihan kalian. Oke, itu pilihan kalian. Tiga kata pertama. Coba kita cek apakah tiga pilihan pertama mereka benar. Tiga menteri yang tersangka kasus korupsi. Apakah jawaban mereka benar. Dilempar ke Udayana. Juni G. Plate, Kom Info. Lalu ada si Julia Dibatubara, Mensos. Dan terakhir Imam Nahrawi, Mentora. Kita cek jawaban dia. Kita lihat 6-5. Ini emang final ya. Pasti dekat skornya ya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan Majemuk. Akan ada dua pertanyaan. Nah ini harus ditegaskan ya. Masing-masing pertanyaan bernilai satu poin. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama. Kalian akan mendapatkan pertanyaan kedua. Kalau kalian gak berhasil menjawab pertanyaan pertama. Akan dilempar ke tim lawan. Lalu tim lawan akan dapat kesempatan untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua. Provinsi yang kalian dapatkan. Itu tergantung urutan kalian ngomong. Jadi penting untuk menentukan provinsi mana yang diomongin pertama dan kedua. Jelas? Jelas. Jelas. Masih di UMC. Dua provinsi. Masih di DKI dan Jabar. DKI dan Jabar. Udayana. Kita pilih Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Pertanyaannya adalah. Sebutkan satu ketua partai yang juga merupakan menteri. Satu ketua. Silahkan jawab. Erlangga Hartarto. Kita cek apakah Erlangga Hartarto. Itu tadi akan lucu banget kalau ternyata yang ini jawabannya adalah Tanto. Oke, bagi penonton di rumah yang gak nonton episode-episode sebelumnya ya. Mereka tuh sempet kesandung di Erlangga Hartarto. Iya. Jadi kalau mereka salah dua kali, gak mungkin kalian menjadi anggota Golkar seumur hidup. Itu dia. Karena masih ada kemungkinan lah ya. Bener satu lah ya. Iya. Oke, otomatis pertanyaan dua milik kalian. Ingat kalau kalian salah. Tetap dilempar ke UMC. Ada batas waktu ya untuk menjawab. Pertanyaan keduanya adalah. Sebutkan dua ketum partai yang tidak memiliki jabatan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini. Waktunya. Boleh, boleh. Ada 10 detik lagi. Ingat sebelum waktu habis harus jawab. Kita pilih Agus Harimurte Yudhoyono dan juga Surya Paloh. AHY, Surya Paloh. Tidak memiliki jabatan saat ini di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, AHY sekarang bukan anggota DPR, tidak juga di yudikatif, bukan menteri. Surya Paloh juga tidak memiliki jabatan yang berarti dua poin untuk Udayana. Tadi pilihan kalian adalah? Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dan selamat karena ini pertama kalinya kalian leading dalam match ini. Silahkan Udayana pilih dua provinsi. Kita pilih Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Masih di DKI dan Jabar. Pertanyaan majemuk berikutnya adalah? Sebutkan berapa kursi yang tersebut? 526. Coba kita cek apakah 526. Udayana, ada berapa kursi di DPR saat ini? 576. Nice try Udayana tapi very close, 575. Kasih lampunya guys. Hampir sekali. Keadaan skor masih sama ya, 76. Pertanyaan berikutnya adalah misinformasi ya. Sebelum kita keluarkan ketiga pernyataannya, silahkan pilih dua provinsi Udayana. Kita masih memilih Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Muhammadiyah Cirebon. Masih sama di DKI dan Jabar. Oke. Pertanyaannya adalah? Topiknya pemilu. Pernyataan satu, WNI yang mempunyai hak pilih dalam pemilu adalah mereka yang baru siap. Matiin, matiin. Pernyataan tiga. Yang salah tiga. Kecuali satu dan dua. Oke, berarti pernyataan tiga yang salah ya? Iya. Kita cek apakah pernyataan tiga yang salah? Wow! Haki, lu gimana bisa dibaca secepat itu? Ilmu komunikasi diajarin. Ya, berarti pernyataan dua tuh bukan misinformasi ya. Ini sering menjadi perbincangan setiap pemilu. Tapi orang dalam gangguan jiwa itu memiliki hak pilih dalam pemilu. Pernyataan tiga tuh salah karena pemilihan presiden Indonesia secara langsung oleh rakyat itu dilaksanakan tahun 2004. 99 tuh masih dipilih MPR. Selamat Muhammadiyah Cirebon, dua provinsi ya. Dan itulah pertanyaan terakhir di babak kedua final TWK kali ini. Skornya adalah delapan untuk Muhammadiyah Cirebon dan tujuh untuk Udayana. Sangat sengit. Sangat sengit. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita main babak terakhir dari final TWK. Babak Waktu Indonesia. Tangkas! Ayo penonton mana semangat ya penonton! Waktu Indonesia Tangkas Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam kurun waktu 30 detik. Jika berhasil, maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin. Jika gagal, maka ketiga poin akan diberikan kepada lawan. Silahkan ambil papannya. Silahkan tulis provinsi yang diinginkan. Boleh pilih provinsi yang sudah hangus dengan resiko kalau kalian salah itu akan jadi milik lawan. Boleh ambil provinsi lawan asal kalian tulis provinsi kalian sendiri yang ingin dipertaruhkan. Kak Jo. Ya. Sembari menulis, bolehkah Andovi ke panggung dan ngomong sebentar dengan Kak Jo? Hmm, boleh banget. Saya akan tunjukkan kamera masing-masing. Proses lelang bisa dimulai dari UMC karena skornya lebih tinggi sekarang ya. Habis itu kalau kalian berani lebih tinggi, sebut aja angkanya. Lanjut sampai kalian mencapai sebuah kesepakatan gak bisa lebih dari itu. Kalau kalian berani bilang, let's say gue berani ngomong 100, tiba-tiba kalian hanya menyebut 99, berarti kalian kalah. Dan poinnya langsung dilempar ke lawan. Berarti lawan akan mendapatkan provinsi yang dia inginkan. Bukan provinsi yang kalian pilih, tapi lawan akan mendapatkan provinsi yang lawan inginkan. Topiknya adalah, kalian berani nyebut berapa provinsi dalam 30 detik. Silahkan UMC. 10. 10? Udah ya nak? 15. Langsung dinaikin 5 ke 15. Berani berapa provinsi UMC? 16. Tambah 1, aman? 17. 18. 18? 19. Kalian? 20. Kalian? 21. Kalian? 22. Kalian? 23. Dalam 30 detik loh, dikit lagi kalian harus ngomong, inget omongannya harus jelas, harus terbenar. Harus jelas gak boleh salah. Boleh disingkat atau boleh gak disingkat? Harus dibuka full. Harus dibuka full. Tidak boleh disingkat. Gimana? Keras. Gak boleh singkat ya? Gak boleh singkat. Harus dibuka full. 24 ya? Siapa semua? Siapa semua? UMC? Kasih? 24. Udayana? 25. 26. Uh. Dua-duanya berani. 27. Uh. 27. Gua gak kuat lagi atas ini. Gua gak kuat. 27. Ini udah mulai satu provinsi per detik nih ya. Mikirnya tuh udah secepet banget. Dilepas ke Udayana. Udayana. Kalian lepas ke Udayana. Udayana. Berarti proses selelang dihentikan. Udayana harus menyebutkan 27 provinsi dalam 30 detik. Tepuk tangan lu dong untuk Udayana. 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 Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Sulawesi Utara. Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Timur. Sulawesi Selatan. Bali. Nusa Tenggara Timur. Tenggara Barat. Tenggara Pulau Meriau. Oke. Sebut aja apa campur timur. Sulawesi Timur. Sulawesi. Oke. Sekarang kita akan cek apa Kak Jo? VAR. Oke kita cek VAR. Oke. Muhammadiyah Cirebon. Boleh tau tadi kalian pilih provinsi apa aja? Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Dan juga. NTB. NTB. Main aman ya. Kalian pilih provinsi apa? Sama persis. Dengan lawannya. What? Sulsel Sutra NTB. Hah sama persis. Wow. Jadi kalian pilih Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Ya. Dan NTB. Dengan urutan yang sama. Wow. Dengan urutan yang sama. Serius ini katanya? Sebuah kebetulan yang luar biasa. Wow. Apakah kalian adalah mereka? Apakah mereka adalah kalian? Hah? Kita tira deh. Jadi guys sejauh ini. Di babak-babak seperti ini ya. Di babak terakhir. Sering orang pilih satu provinsi yang sama ya. Pernah terjadi lah. Pernah. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Ini bener-bener mereka bertiga mau hal yang sama. Dengan urutan yang sama. Wow. Dan mereka berdua juga menginginkan satu. Kemenangan. Wow. 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 Kalian tadi bilang 27. 7. 7 dari omongan kalian salah. Ini tim udah cek 2-3 kali kan? 6 kali dicek. 6 kali dicek. 7 omongan kalian salah. Kalian dapet 31. Wow. 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 Permainan terakhir untuk final TWK guys. Tepuk tangan lu dong. Sangat, sangat, sangat. Kita tambahin lu provinsi mereka. Ini tuh masih bisa. Ini belum ada yang menang. Ini jujur guys. Mau selisih 6 pun. Jadi tiap kali kita nyampe babak ini. Kalau selisihnya 7. Baru kalian menang. Tapi kalau belum sampai selisih 6. Itu masih bisa menang. Ini masih bisa. Permainan berikutnya dan permainan terakhir di TWK Season ini. Adalah Tebak Challenge. Tebak Challenge. Tebak Challenge. Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host. Pada pertandingan kali ini bernilai 3 poin. Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus, harus menerima konsekuensi. Jika menjawab salah, provinsi hitam berubah menjadi tim lawan. Silahkan pilih 3 provinsi terlebih dahulu, jangan kelihatan sama lawan. Kalau provinsi lawan yang diambil, ingat tulis provinsi yang dipertaruhkan. Tebak Challenge akan dimulai dalam 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah tuliskan provinsi dan ibu kota provinsi dari baju adat yang tadi kalian lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan dong guys, semangat. Balik papan kalian. Kalteng, Kaltim, Ibu Kota Benar, Palangkaraya, Ibu Kota Benar, Samarinda. Boleh tahu UMC pilih apa aja? Sulawesi Utara, mengorbankan Maluku Utara, Banten, mengorbankan Bengkulu, dan Kalimantan Timur. Jadi dia main aman di satu tempat, sisanya dia mau rebut? Betul. Kalau dia berhasil, klasternya Udayana ilang? Ya. Udayana pilih apa? Udayana memilih Maluku, Papua Barat, Papua Barat Dayak. Main super aman? Ya. Dan pemenang dari TWK season 3 adalah... adalah... Dengan skor 10-8 Udayana! Waaaaaah! 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 Selamat malam. Malam baik Kak Jo. Saya Ricardo, saya juga dari Flores Kak Jo. Saya dari Bejawa. Ini terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Jo. Semoga kita orang-orang rakat ini bisa berkumpul semua di TWK sana. Wah, ditunggu. Ditunggu sekali Kak Jo. Mohon dua aras itu dari... Kami dari seluruh ton politik. Mantap! Malam baik Kak Jo. Karena kayak salah memilih provinsi, menegak kopi Bali. Setengah... Setengah tanya seperempat. Ya, ini udah jual dulu. Iya, 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 iya. Mantap. Fin. Jadi... 2... 5 masuk. Oh iya? Salah ya? Pulang gak sih? Tengah. Tengah, 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 Tengah. Muhammadiyah Cirebon. Ya, Kak Jo. Adalah universitas pengganti detik terakhir. Sebagai anggota TWK season 3. Ada satu universitas yang cancel. Hamin satu. Lalu kita telepon mereka. Karena mereka tuh udah kita eye. Kita udah... Kita udah... Kita udah merasa mereka nih layak masuk 16. Tapi ada satu universitas waktu itu kayak... Mereka aja deh. To cancel. Hamin satu kita telepon mereka. Mereka sampe final. UMC! UMC! Rope. UMC terimakasih banyak loh. Udah ikutan TWK. Terimakasih juga Kak Jo. Bener-bener dipanggil last second. Dan mau ikut TWK. Terimakasih. Terimakasih untuk pengalamannya Kak Jo. Thank you Tresna. Thank you Shirley. Thank you Hagi. Udah ikutan. Kalian emang bener-bener... The last minute heroes. The last minute heroes. Dan... Udayana... Ricardo ini... Ini cerita harus diulang-ulang terus. Harus diulang aja. Dari NTT. Ricardo dari NTT. Kuliah... Di Udayana... Gak punya kos... Jadi dia selalu nginep di kos temen-temennya. Sekarang dia semester 4. Dia masih nginep di kos-kos temen-temennya. Ini gue hampir nangis sih sumpah. Sekarang dia dapet beasiswa dari Scarlett. Wow... Let's go Peng... Let's go Peng... Jadi... Gue mau panggil dulu perwakilan dari Scarlett. Angelia... Boleh maju ke depan. Selamat Udayana... Kalian mendapatkan beasiswa dari Scarlett. Terima kasih Scarlett. Ini pegangnya gimana ya? Lebih panjang ya. Guys... Harus keliatan beasiswanya... Kalian... Oh... Diangkat boleh. Boleh diangkat. Satu, satu, satu. Demo. Eh... Eh... Sekarang mereka bertiga aja lah para pemenang. Silahkan kalian bertiga foto depan. Eh... Oh go... Sabar dulu... Yang rapi dulu. Formal dulu ya. Sebelum saya ke pemenang... Eh... UMC. Kalian ada kata-kata terakhir... Untuk TWK Season ini? Atau kesan-pesan apapun? Ada... Pasti ada. Setiap episodenya pasti ada kesan dan kesan. TWK Season 3. Dari awal kita daftar. Audisi online. Naik turunnya kerasa. Last minute dihubungi untuk datang. Kita langsung menyanggupi. Tapi juga tetap kita harus balik ke rektorat. Mengizinkan atau tidak. Alhamdulillah bapak rektorat kita tersinta. Beserta jajarannya. Bahkan fakultas menukung kita dengan baik. Bapak, ibu, semua teman. Kita cukup sampai... Cuma bisa sampai di sini. Tapi ini yang terbaik yang bisa kita kasih. Keren! Buat TWK Season 3. Terima kasih pengalamannya. Buat teman-teman peserta TWK Season 3. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Aku senang kenal kalian semua. Dari Sherly atau Hagi? Udah dibakilin sama bunda. Bunda. Bukan udah dibilang Sherly tuh. Enggak terlalu banyak. Hagi? Yang pertama terima kasih kepada tim TWK. Sudah menghubungi kami di hari-hari terakhir. Menit-menit terakhir. Alhamdulillah. Waktu itu jam 10 pagi ditelepon sama Kak Bobby. Bisa menyanggupi atau tidak untuk berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah kita menyanggupi. 23.45 itu kita sampai di stasiun Pasar Senin. Sampai di hotel sekitar jam 1 pagi. Paginya langsung tanding. Waktu itu dengan Unan. Alhamdulillah. Bisa sampai di tahap ini. Terima kasih juga kepada keluarga, sahabat. Serta pihak dari rektorat hingga jajarannya. Karena sudah mendukung kami. Mendoakan kami yang terbaik. Kurang lebihnya seperti itu Kak Jo. Udayana. Gimana perasaan kalian sekarang? Campur adu. Campur adu Kak Jo. Gimana perasaan kalian sekarang? Bagus. Sebelum gue tanya sebenernya. Sebelum gue diomelin netizen ya. Pasti netizen bingung. Tadi jawabannya apa gitu ya. Iya bener Kak Jo. Bener juga ya. Jawabannya. Kalian tadi bilang Kalimantan tengah. Tengah. Kalian bilang Kalimantan timur. Timur. Jawabannya Kalimantan barat. Oh berarti sama-sama salah. Gak ada pertanyaan sama pakaian. Cuma tanya tadi baju adat dari mana? Ya Kalimantan barat. Ibu kata Pontianak. Jadi tadi jawabannya adalah Kalimantan barat. Dan ada salah penyebutan skor. Karena gue terlalu semangat ya. Skornya bukan 10-8. Tapi 14-6. Karena mereka hilang 2 provinsi. Kalian dapet 2 dari mereka. Plus kalian ngumpulin 1 klaster. Jadi dari 10 ke 14. Mereka dari 8 ke 6. Ya. 14-6. Apa pesan-kesan untuk TWK guys? Jujur dong. Jujur. Gimana Re? Tentunya kita seneng banget. Gila ngeri TWK. Bisa memberikan pressure. Dan juga pengalaman yang terbaik buat kita tentunya. Dan mungkin teman-teman yang ada disini juga. Terima kasih atas Kak Jo dan semua kru yang bekerja. Kita tahu semuanya bekerja sampai malam. Dan kita pun disini. Tentunya juga tak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak. Untuk Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang telah menjadi lawan yang sengit pada malam hari ini. Untuk kesan dan pesan. Kita ngerasa sangat luar biasa. Kita mau kasih tepuk tangannya paling meriah untuk TWK Season 3. Saya pun juga gak nyangka kita bareng-bareng bisa juara di TWK Season 3. Saya pun sendiri ngerasa karena saya pun juga orang timur. Orang NTT. Orang ibaratnya yang diluar dari situ. Tapi akhirnya. Pada hari ini. Bisa sama-sama membuktikan. Ternyata. Bukan hanya. Orang-orang. Kota saja yang bisa ternyata. Orang-orang dari timur. Atau orang-orang dari pelosok manapun. Ternyata masih bisa untuk berada di panggung ini. Kevin. Oke Kak Jo. Pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas penyertaan dan pertolongan kepada anda. Selama ini lu Kristen. Gua baru tahu. Lalu yang kedua mengucap syukur banget kepada tim narasi. Dan juga tim TWK yang sudah bekerja keras semuanya. Terima kasih. Ini benar-benar wadah yang besar banget buat kita. Mungkin ini terjadi sekali dalam hidup kita. Lalu kami juga mau berterima kasih buat teman-teman. Yang sudah meramaikan TWK. Yang sudah menjadi teman yang baik. Yang paling menunggu kabar saya adalah ibu bapak saya. Ma anakmu juara. Terima kasih semuanya. Oke guys. Terima kasih kepada semua peserta TWK. Terima kasih kepada seluruh tim. Kepada semua orang yang bisa membuat TWK ini ada. Ini adalah program yang sangat sulit. Karena kita begitu fanatik sama setiap detail. Dan kalau bisa apa yang kita lakukan itu memiliki pesan. Jadi terima kasih kepada semua orang yang bisa membuat TWK ini ada. Terima kasih kepada semua sponsor yang telah mensponsor di TWK. Terima kasih kepada semua peserta. Dan juga kepada semua penonton di rumah. Sampai ketemu di TWK season berikutnya. Bye guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.